Buat yang tidak tahu, anime Trigun itu beda dengan yang di mangganya. Trigun sudah berhasil menjadi salah satu anime yang ikonik, meskipun animenya sudah tamat 20 tahunan lebih yang lalu. Oke, selamat datang kembali di Sondespeak, dan selamat datang juga kembali di segmen Nostalgia, yang setelah sekian lama aku update kembali, dan semoga, ini niatanku ya, tahun 2023 ini akan semakin banyak, semakin seringlah segmen Nostalgia ini aku update. Salah satunya sekarang yang akan aku bahas adalah seri yang mumpung lagi diribut, lagi tayang ributnya ini, meskipun ya sejujurnya agak dibawah ekspektasi, tapi kita kesampingkan dulu soal yang ributnya ini tahun 2023, kita kembali ke tahun 1998. Kita nggak akan bicara soal Mei 98, mari kita bicara soal anime klasik, penuh baku tembak, dengan sebuah pesan moral yang cukup padat, yaitu anime Trigun. Salah satu anime ikonik tahun 90-an akhir, yang sampai sekarang tuh sebenarnya masih ada fansnya, dan orang-orang masih nggak bisa melupakan betapa kerennya ini seri. Maka mari kita bahas aja sama-sama, kita bernostalgia sama-sama soal seri Trigun ini. Silahkan di-lux your self-menuji yang bahas dan kali ini, jangan lupa di-follow, jangan lupa di-follow, jangan lupa di-follow, jangan lupa di-follow, jangan lupa di-follow. Mari kita mulai. Pertama, aku harus tekankan dulu, aku harus kerucutkan dulu, tolong kita jangan melebar kemana-mana. Mari kita fokus bicara soal adaptasi animenya aja, yang tayang di Summer 98. Kita nggak bicara dulu soal stampede, soal ributnya, nanti aku bahas, aku udah ada beberapa hal di kepala sebenarnya, pengen aku keluarkan, cuma aku tahan dulu aja. Kita bahas yang originalnya dulu aja. Dan tolong jangan sangkut pautkan ke manganya. Kenapa aku bilang begini? Karena buat yang tidak tahu, anime Trigun ini salah satu anime tahun 90-an tahun 2000-an awal yang kayak Hunter x Hunter, kayak Fullmetal Alchemist, kayak Fruits Basket, dan beberapa seri-seri lainnya. Dimana cerita animenya, terutama ending di animenya, itu beda dengan yang di manganya. Alasannya kenapa? Sama kayak seri-seri yang kusebutkan tadi. Animenya udah tayang, animenya jalan, mau tamat, tapi manganya belum mau tamat. Maka otomatis animenya harus mencari cerita sendiri, harus bikin ending original sendiri. Meskipun sebenarnya kalau kasus Trigun 98 ini, dari awal, dari episode 1, itu sudah cukup berbeda jauh dengan chapter 1 manganya. Tapi meskipun selama 26 episode itu sangat banyak yang beda, terutama di separuh awal animenya gitu ya, satu esensi utama cerita dari manganya itu nggak hilang. Jadi secara poinnya tetap tersampaikan, apa yang ingin disampaikan sama manggakannya, Yasuhiro Naito Sensei, itu tetap bisa nyampe ke para penontonnya, ke para fansnya. Dan menurut kabar yang beredar juga, Naito Sensei sendiri itu sangat suka, sangat ngefans, menikmati sekali adaptasi animenya yang tahun 98 ini. Meskipun ya ceritanya beda disana sih, ini endingnya beda, beliau nggak ada masalah, beliau sangat menyukai. Oke? Mari kita fokus bicara soal animenya aja yang lawas, dan mari aku mulai seperti biasa dengan sinopsisnya. Buat yang sudah nonton, aku coba ingatkan kembali ini seri tentang apa, buat yang belum nonton animenya, aku coba perkenalkan sedikit, tentang kisah seorang pemuda bernama Fast The Stampin, seorang pria yang mendapat julukan Humanoid Typhoon, topan manusia. Karena kemanapun dia pergi, ke kota manapun, daerah manapun, di planet yang gersang, planet di luar angkasa yang isinya itu cuma gurun pasir semua gitu ya, kemanapun dia pergi, selalu ada bencana, selalu ada kehancuran, selalu ada marah bahaya. Literally di kota manapun yang disinggahi sama Fast, semua itu pasti hancur lebur. Meskipun anehnya, penduduknya nih manusia-manusianya, itu kebanyakan tidak ada yang mati dalam insiden-insidennya ini. Nah, karena hal ini, akhirnya si Fast ini kepalanya, hidup atau mati itu dihargai buron 60 juta double US dollar. Nah, karena itu, ada perusahaan asuransi namanya Bernadel, yang namanya asuransi itu kan kerjaannya untuk menilai risiko gitu ya. Kalau risikonya gede bakal berbahaya, karena nanti nasabahnya mereka bakal klaim asuransinya. Sehingga untuk ngecek apakah risikonya gede atau enggak, berbahaya atau enggak, beneran ada atau enggak, dua karyawati, Meryl dan Millie itu dikirim untuk ngikutin, untuk menilai, untuk menjaga Fast the Stampede, supaya tidak menggila, menghancurkan kota-kota. Tetapi nanti, ketika dua gadis ini udah ngikutin si Fast, mereka udah ketemu gitu ya, dan beberapa kali akhirnya seringkali terlibat kerusuhan bersama-sama, terlibat konflik sama-sama, Meryl dan Millie ini sadar, kalau ternyata Fast itu enggak bangsa. Fast ini bukan seorang kriminal, ternyata dia ini cuma kalau enggak apes, karena dikejar orang-orang gara-gara kepalanya 60 juta, atau sebenarnya dia itu dikejar-kejar sama para pembunuh, yang memang dikirim untuk menyingkirkan si Fast ini. Dan dari sana akhirnya dua cewek ini bingung dan penasaran gitu dong. Kemana pun si Fast ini pergi, berkelana kemanapun, kenapa dia selalu diincir? Dan kenapa seakan-akan selalu dia yang membawa malah petaka? Dan ujung-ujungnya malah dia yang disalahkan? Nantinya seiring perjalanan cerita, kita akan melihat terus, bagaimana Fast ini berkelana dari satu tempat ke tempat lainnya, bertemu dengan teman seperjalanan, dan menguak masa lalu, serta masalah hidupnya dia. Oke? Itu untuk sinopsisnya. Mari aku langsung bergeser ke musik-musiknya dulu. Aku mulai dari ending dulu aja ya. Ending, aku jujur itu lupa judul lagunya apa. Dan enak-enak aja menurutku, cuman bukan sebuah tipikal lagu yang bakal aku ulangin untuk nostalgia gitu. Tetapi lagu ini tuh emang sangat bikin terasa nuansa westernnya. Suasana ala-ala koboynya tuh kerasa banget. Nuansa-nuansa padang pasirnya tuh jadi sangat kental, karena pemilihan endingnya. Untuk openingnya, ini buat yang nggak ngerti, percaya lah, openingnya Dragon ini adalah salah satu opening anime yang ikon. di tahun 90-an. H.T. Karyasu Neo Imahori. Tidak ada liriknya, cuman instrumental, dan itulah menerjauh lagunya Trigun. Kalau ditanya gitu ya, karena sejujurnya, mari aku bicara sedikit soal Trigun Stampede gitu ya. Mungkin yang sudah nonton animenya, sudah nonton episode 1, sudah tahu openingnya kayak gimana, itu mah bukan Trigun, men. Itu mah lagu boy band Korea. Ah, nggak ngerti kenapa pemilihan lagunya kayak gitu, scene-scene-nya pun juga kayak gitu. Dan ini bukan aku seorang yang berpendapat demikian. Opening anime yang original itu baru, menggambarkan sekali Trigun itu cerita yang kayak gimana, yang penuh dengan pertempuran tembak-tembakan yang sangat sengit, yang penuh dengan dilema, penuh dengan cerita kejar-kejaran, berkelana dari satu tempat ke tempat lain, sangat mewakilkan, sangat merepresentasi Fesh, itu karakter utama yang kayak gimana. Itu untuk perkara audionya, perkara musik, mari kita masuk sekarang ke yang terakhir. Apa sih yang bikin ini seri itu menjadi seri yang ikonik? Aku punya tiga alasan, kenapa Trigun menjadi salah satu anime yang sangat populer, sangat disukai banyak orang di tahun 90-an. Meskipun, aku harus kasih tahu dulu, di Indonesia mungkin nggak terlalu. Di Indonesia, jujur aku sangat ragu, banyak yang tahu, bahkan jangankan tahu lah ya, nonton ini seri. Meskipun, kalau aku nggak salah, ini anime dulu katanya pernah tayang di TransTV ya, waktu awal-awal pertama kali TransTV mulai mengudara. Aku pribadi nggak tahu, nggak pernah nonton juga gitu, cuman mungkin barangkali kalau yang pernah ada nonton, pernah tahu silahkan taruh aja dalam komentar. Tapi meskipun demikian, ini bukan seri yang mengena di banyak hati anak-anak Indonesia pada masanya. Di Jepang pun, setahuku waktu tayang di TV, itu juga nggak terlalu populer banget. Yang mulai agak bagus itu justru di penjualan DVD-nya. Tapi akhirnya yang bikin ini anime sangat populer, sangat terkenal, kalau misalnya kita cari anime tahun 90-an, itu yang ikonik apa, yang muncul selain Rony Kenshin, selain NGE, Evangelion, selain Cowboy Bebop, selain Inuyasha gitu ya, beberapa seri lainnya juga silahkan ditambahkan, salah satunya bakal ada Trigun. Dan itu alasannya, karena audiens Amerika. Audiensnya US, ketika kemudian ini anime tayang masuk ke TV-nya mereka, semua anak-anak, semua pemudanya jatuh cinta dengan seri ini. Kasusnya samalah kayak Cowboy Bebop sebenernya. Mayoritas marketnya tuh justru orang-orang US. Kenapa orang-orang ini suka? Alasannya pertama, karena face itu sendiri. Kita nggak bisa pungkiri, cerita fiksi itu salah satu tumpuan utama, dan pertama adalah di karakter utamanya. Kalau karakter utamanya menarik, maka orang-orang akan betah nonton, bakal betah ngikutin. Kalau karakter utamanya ampas, ya besar kemungkinan orang-orang akan kecewa, dan meninggalkan gitu aja. Tapi itu nggak terjadi dengan si face ini. Yang menarik dari dia ini, duality-nya dia. Di satu sisi, kadang dia terlihat sangat lucu, ngakak kocak gitu ya. Tapi di sisi lain, begitu dia angkat pistol, dia akan jadi orang yang sangat gangsta. Tapi kadang di sisi lain juga, dia bisa ngedown, mentalnya bisa drop. Ketika dia tahu ada orang yang dia sayang, atau bahkan orang yang dia nggak kenal gitu ya, terluka atau bahkan mati. Apa yang luar biasa dari karakter face ini, sebenarnya tuh mirip-mirip kayak beberapa karakter utama seri-seri lain. Poin utamanya ada di identitas, dan rahasianya dia. Sebenarnya dia di masa lalu tuh siapa sih? Kita ditunjukin dia punya saudara-saudaranya ini siapa sih? Dia ini sebenarnya makhluk apa sih? Semua pertanyaan, misteri, keanehan, kejanggalan, yang kita temukan di tiap episodenya, itu yang akan menumpuh di kepala kita. Dan karena kita tahu ini nanti bakal direveal, bakal dijawab semua pertanyaan kita, maka kita betah nonton. Alasan yang kedua, kalau kamu udah nonton video aku yang kemarin, paling terakhir sebelumnya ini aku bicara soal tren anime, aku bilang, anime tahun 90-an akhir sampai 2000-an awal, itu banyak yang bicara soal tema-tema yang dewasa dan berat. Kayak sangat dominan gitu lah. Kamu bisa temukan hampir tiap musimnya anime-anime kayak gini. Termasuk sebenarnya di Trigun, yang mana ceritanya akan disusupi dengan dilema moral, karena no killing policy. No killing policy itu gampangannya kayak Batman. Berjanji untuk tidak akan membunuh siapapun. Mau lawannya ini sebajingan apapun, sebrengsek apapun, setidak berperi kemanusiaan apapun. Fast itu memegang teguh kalau dia yakin, dia tuh nggak berhak mencabut nyawa orang lain. Dia tidak punya hak untuk menentukan, orang itu tetap lanjut hidup atau harus mati. Poin inilah menurutku yang jadi identitas, dan bahkan jadi penyelamatnya Trigun. Karena misal kalau nggak ada konsep no killing policy ini, nggak ada dilema moralnya, dia teriakan cuma sekedar jadi anime tembak-tembahan biasa. Bahkan mungkin kalau sudah ngikutin animenya yang lawas tahu betul gitu ya, 11 episode awal, itu beberapa orang mengira filler loh. Karena emang ceritanya kan episodik gitu ya. Tiap episode, konfliknya beda-beda, ada permasalahan baru, bertemu dengan orang-orang baru, dan tipikal formulanya sama, Fast pergi ke tempat baru, ketemu orang lain dalam kesusahan, ketemu si bajingannya, kemudian Fast akan menolok, Fast akan melawan si bangsatnya ini tadi, penjahatnya kemudian selesai adem ayem. Sebenarnya nggak adem ayem, kadang kotanya malah hancur. Dari sana aku yakin sebenarnya banyak orang yang cukup bosen, yang pengen ngedrop aja ini anime. Aku pribadi pun ketika nonton pertama kali ini kayak, udah nih ini anime, gini-gini doang. Tiap episodenya cuma kayak gini terus. Sampai kemudian baru terungkap semuanya, baru mulai panas, di episode 12-nya, sampai terakhir. Yang mulai mengangkat, mulai menguak soal masa lalunya Fast, hubungannya dia dengan saudaranya dia, dan tentu dilema moralnya dia. Alasan yang ketiga, ini adalah konsep ceritanya yang ala-ala koboy. Menurutku ini jadi salah satu identitas juga untuk Trigun. Seingatku, selain Hokuto no Ken, tidak banyak anime yang temanya post-apocalypse, latarnya itu di padang gurun, atau dataran yang gresang. Nah, Trigun ini kan literally tempatnya cuma bener-bener pasir. Yang mana memang menurutku ini mengambil inspirasinya, dari era-era Wild West-nya Amerika. Tahun 1600-1800-an, di mana era-eranya koboy. Ketika masa-masanya para koboy. Dan itu bisa kita rasakan, bukan cuma dari unsur-unsur di animenya, yang pakai ala-ala kebaratan gitu ya. Maksudnya pakai dolar, mata uangnya, kemudian untuk satuan jaraknya dari yard jadi yards. Nama-nama karakternya pun juga sangat kebaratan-baratan sekali. Dan tentu juga adu tembaknya, adu pistolnya. Yang mana kalau buatku, sin-sin baku tembaknya Trigun ini, menjadi momen-momen yang ikonik, dalam industri anime. Buatku pribadi, momen adu tembaknya di episode 1, sama episode 26 yang terakhir, itu luar biasa sangat membekas di kepala aku. Dan aku ragu bisa aku temukan kembali, di anime-anime zaman sekarang, bahkan sejujurnya diributnya. Trigun salah satu anime yang berhasil mengangkat cerita, yang terinspirasi atau bertema ala-ala Amerika, ala Western gitu ya. Dan berhasil dikombinasikan dengan sangat mantap, sangat mulus ke dalam ceritanya. Bisa dinikmati semua unsurnya. Dan akhirnya, membekas di hati para penonton dan penikmatnya. Itu aja untuk kali ini. Satu video nostalgia, kita kembali ke masa lalu, mengingat kembali betapa kerennya Trigun ini. Meskipun aku yakin sebenarnya, tidak sedikit orang yang merasa bosan, merasa ini seri biasa-biasa aja. Tapi meskipun demikian gak bisa dipungkiri, Trigun sudah berhasil menjadi salah satu anime yang ikonik. Meskipun animenya udah tamat 20 tahunan lebih yang lalu. Silahkan di-like video yang kalian bahaskan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di-share ke teman-teman kalian. Dan terakhir, jangan lupa di-follow on Instagram SoundSpeak dan subscribe. Buat kalian yang mau menikmati, lebih banyak konten anime dan manga. Dari channel SoundSpeak, karena anime dan manga itu yang aku suka, dan yang kalian suka. So, I'll see you guys on the next video. Itulah saya, Ibnasaan! Sampai jumpa di video selanjutnya.